Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA menyerahkan donasi sebesar 150 juta rupiah kepada Lembaga Kemanusiaan Mersi Indonesia. Pengalangan dana dilakukan oleh para pegawai BPMA dan K3S atau perusahaan Migas yang beroperasi di wilayah Aceh untuk membantu masyarakat Palestina yang hingga kini masih terus digempur oleh pasukan Zionis Israel. Penyerahan donasi dilakukan langsung oleh Wakil Kepala BPMA Muhammad Najib kepada Koordinator Mersi Aceh, Ira Hadiati, Senin Pagi di Gedung BPMA Banda Aceh. Penyerahan donasi kemanusiaan juga dihadiri oleh para pimpinan sejumlah perusahaan Migas yang beroperasi di wilayah Aceh, serta disaksikan oleh utusan dari Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh dan Ikatan Jurnalis Televisi IJTI Aceh. Wakil Kepala BPMA mengatakan ide pengalangan dana dimulai dari keprihatinan para pegawai BPMA atas penderitaan yang dialami masyarakat Palestina akibat agresi yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ide pengalangan dana akhirnya disebarkan ke sejumlah perusahaan Migas lainnya sehingga berhasil mengumpulkan sebanyak 150 juta rupiah. Pengumpulan dana oleh BPMA ini diharapkan akan terus berlanjut dan menular ke perusahaan lainnya, mengingat kehancuran yang dialami Palestina sangat besar dan tentunya butuh bantuan dari masyarakat Indonesia khususnya Aceh. Jadi waktu itu awalnya memang donasi ini dimulai dari keprihatinan pegawai BPMA teman-teman di BPMA berinisiasi mengumpulkan sumbangan untuk Palestina kemudian dari situ pegawai BPMA mengusulkan pada pimpinan untuk melakukan koordinasi pengumpulan sumbangan. Menurut Muhammad Najib, dipilihnya Mersi untuk penyaluran bantuan dikarenakan lembaga kemanusiaan ini dianggap sudah memiliki komitmen tinggi menangani misi kemanusiaan di jalur Gaza. Mersi memiliki rekam jejak yang cukup luas dan dikenal amanah dalam menjalankan bantuan kemanusiaan. Dari Banda Aceh, Didik Ardiansyah, Ainyus melaporkan.